selamat menikmati apa kabar kalian semua, semoga kalian semua bebek saja di depan gue sudah ada motor yang sudah dijanjikan sebenarnya bulan September kemarin dideliver tapi sekarang bulan Oktober, akhir Oktober bahkan beberapa hari lagi sudah November dan barengnya baru sampai semalam ya jadi ini adalah Honda Monkey yang waktu itu kita pesen di Gias 2019 nah ini datangnya dari Honda nya emang seperti ini modanya jadi masih diplastikin semua jadi mending kita unboxing aja kita buka dari jog nya dulu nyangkut lagi nyangkut dulu oke jog nya sudah sekarang kita ke tangki tangki nya dari sini nah wih tangki nya masih hulus aduh pusat eh eh oke tangki sudah apalagi sih, oh ini belum ini lucunya kenapa sebelah sini doang ya ayam ya Allah yang susah ini ya yang susah ini aku lagi ngomong ayam ya kenapa kamu buka ayam nya gimana sih ini by the way ini yang megangin Raja Putri jadi mungkin kameramennya yang gala bisa sesuka hatinya hah kira sudah yang please come back to the Honda Monkey sini sini kameramen yuhu kameramen oke sekarang spion kalau proses unboxing handphone kan gampang ya motor susah juga ya motor kelihatan baju kaos hidupku di spion sekarang spionnya sebelah sini ini terakhir botok lampu eh belum nih botok lampu dulu botok lampu kita buka set tadaaa terakhir food pack food pack sebelah sini ini sedang ditarik sudah yang sebelah sini tinggal ditarik juga ayam ya Allah ini video tentang Honda Monkey nya loh bukan tentang ayam nya nah jadi beginilah botokannya Honda Monkey kalau sudah dibuka bungkusnya teman-teman kalau sudah di unboxing sebenernya gue udah pernah bikin video tentang kayak first impression nya ketika digias kemarin kalian bisa klik video yang ini kalian tonton aja nah sekarang mungkin jadi bahasnya apa ya ee kenapa gue pilih warna merah karena di rumah udah ada Honda Super Cup nya jadi itu warnanya merah jadi kalau sebelahan sama ini lebih pas aja rasanya terus ada beberapa detail-detail yang kayak kemarin belum gue bahas kayak misalkan sini deh ini finder depannya ternyata itu masih besi kemudian spion ini spion kalau pusen ini ini sih plastik cuman pegangannya ini ternyata masih besi gue pikir plastik ini ini bagian platformernya ini baru kali ini gue dapet motor dari dealer yang ternyata bagian platformernya gak dibolongin teman-teman jadi ini harusnya disini nih tepat buat bautnya cuman ini gak dibolongin sama sekali kalau ngomongin ban dan pelak teman-teman motor ini tuh pelaknya kecil cuman ukuran 12 jadi lebih kecil daripada skuter yang biasanya 14 kan nah tapi lucunya adalah ban nya ban nya ini gambot banget yang gue pikir ban depan dan belakang ukuran sama ternyata depan tuh lebih kecil sedikit depan tuh 120-80 yang belakang ini 130-80 nah teman-teman honda monkey ini bersamaan juga dengan honda supercup itu adalah semacam kayak line up nya honda yang motor klasik tapi dibikin modern nah kalau kalian mau tau bedanya dimana itu salah satunya ada di logo honda supercup dan honda monkey nya ini itu menggunakan logo honda motor yang lama bentukannya seperti ini kan kalau yang baru kan udah gak kayak gini ya sama ternyata motor ini tuh tidak sekecil itu teman-teman jadi kalau misalkan gue naik nah riding position nya kalau gue sih napak sempurna ya cuman tadi kajah putri nyobain kamu gak bisa napak ya kajah putri gak napak karena ini tingginya sebenernya sama kayak skuter-skuter lainnya kayak honda beat gitu dan joknya ini lumayan lebar disini kaki kan gak bisa lebih rapet makanya bagi beberapa orang dia itu motornya masih terasa tidak kecil terus apalagi ya oh iya kuncinya ternyata walaupun harganya sudah 60 jutaan dia masih punya kunci biasa dia belum keyless sedangkan supercup nya itu udah keyless iya Allah ayam ganggu juga ya oke sekarang sudah waktunya kita cobain aja karena kemarin kan videonya belum nyobain nah sekarang masuk kita cobain kita nyalakan kita dengerin suara mesinnya kayak mesin suara motor bebek sih oke oke let's go eh helmnya lupa mas yang V power coba full mas saya pengen tau ini berapa fullnya 4,16 4,3 ya kecil lah tangki nya hehehe oke kita sudah isi full tank ternyata gak mencapai 5 liter mungkin sekitar 5 liter lebih sedikit hehehe wih serunya naik honda monkey teman-teman ya ampun nih motor kecil banget emang sih tinggi jog nya ini kayak cuma sebebek gitu ya tapi posisi stang nya itu deket banget sama badan kalian jadi posisi nya itu tangan kalian nekuk banget tau gak sih coba ya kita tarik teman-teman nih gigi 2 harusnya ih halus banget mesinnya gigi 3 di 70 oke lah mesinnya ya mesin 125cc terus nelangnya ini 4 teman-teman jadi cuma ada 4 tapi modelnya dia 1 ke bawah terus 2 3 4 ke atas dan ini ada coupling nya jadi walaupun mesinnya sharing mungkin sama kayak bebek yang lain tapi urutan giginya berbeda dan mesinnya halus sangat-sangat halus ya kalau ditanya narik apa enggak ya motor segini ya terus kalau misalkan kita untuk belok kayak gimana wow ya enak lucu hehehe motor ini tuh hanya memang menjual kelucuannya sih menjual kecepatan enggak praktis enggak 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 ada bagasinya boceknya juga enggak bisa motor ini ya tapi memang hanya menjual kelucuannya saja bagaimana dengan suspensinya teman-teman kalau suspensinya sejauh ini dia sangat-sangat empuk suspensi depan sudah upside down loh ini luar biasa ya motor kecil begini aja suspensi depannya sudah upside down mungkin kalian juga bertanya lu ngapain bang beli Honda Monkey harganya sama kayak CBR tapi cuma dapat 125cc pelan enggak bisa boncengan motor kecil pula well jawabannya sih gampang sih sebenarnya karena motor ini adalah motor koleksi motor hobi gitu loh apa ya populasinya enggak akan banyak gitu sekarang aja kalau kalian indian sekarang mungkin baru dapat tahun depan atau mungkin 2 tahun lagi jadi memang ini motor koleksi yang tidak bisa dibanding-banding gak sih sebenarnya dan kalau kalian bilang mending ini mending itu mending ini mending itu ya seperti yang selalu gue bilang berarti motor ini target marketnya bukan untuk kalian teman-teman gitu aja sih simpelnya dan mungkin kalian bertanya juga bang itu kan kenapa potnya ke atas ya panas gak kakinya sama sekali enggak teman-teman ini bahkan gue pakai celana yang bahan tipis ya sama sekali enggak panas hmm habis ini motornya enaknya kita apain ya mungkin kita modif pasti kita modif cuma modifnya seperti apa gue masih belum tahu terus yang jelas gue pengen coba jalan jauh naik motor ini touring ya mungkin entah ke puncak entah ke bandung naik motor ini tapi gue penasaran coba ya kita lewatin gang-gang kecil untuk membuktikan betapa kecil yang motor ini hehehe ya gue biasa kadang-kadang lewat sini naik motor biasa berasa agak sempit sih cuma kayak ini jarak kiri kanannya masih lebar banget di gang sesepit ini aja motor ini masih terasa kecil loh hehehe motornya lincah banget sih set 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 sangat cocok teman-teman motor Honda Monkey sangat-sangat cocok untuk kalian pakai di gang-gang kecil di Jakarta jadi mungkin sekian dulu aja teman-teman untuk video nyobain si Honda Monkey ini menurut kalian gimana motornya lucu atau tidak mengemaskan atau tidak bagaimana atau kalau punya opini lain tentang si Honda Monkey ini kalau gue sih jujur motor itu lucu selucu-lucunya dan kalau disandingkan dengan Honda Super Cup yang ada di rumah sangat-sangat gemas sekali apalagi dua-duanya warnanya merah ya kan yang suka video ini jangan lupa di like stay safe di jalan and I'll see you in the next video guys bye-bye bye-bye